Hebo-hebo soal chat GPT, apa nih aplikasi chat buat para jomblo? Bukan, ternyata chat GPT itu singkatan dari chat generatif free train transformer alias perangkat lunak dengan kecerdasan buatan yang bisa menjawab pertanyaan penggunanya dengan langkah yang sama seperti manusia, mengetahui banyak informasi dan data namun dalam bentuk teks otomatis, tapi masalahnya chat GPT dengan kecerdasan buatan ini di samping manfaatnya yang banyak juga memiliki sisi lain yang menimbulkan pertanyaan oleh para peneliti Apakah chat GPT menjadi ancaman masa depan? Ternyata iya, karena teknologi termasuk chat GPT ini menjadi ancaman bagi dunia pendidikan pencurian ide dan plagiarisme atau penjiplakan semakin mudah dilakukan Di bidang jurnalisme dan sastra juga loh, kecerdasan buatan ini bisa membuat karya yang menyerupai sastrawan ataupun penulis yang handal Ini berarti pekerjaan manusia bisa tergantikan oleh chat GPT dan kecerdasan buatan yang ada bisa mengancam peluang seseorang dalam belajar, bekerja, ataupun berkarya Contohnya seperti ini, chat GPT bisa membuat puisi sesuai dengan topik tertentu dari permintaan pengguna menerjemahkan bahasa, sampai menjelaskan cara membuat CV Chat GPT dikembangkan oleh OpenAI, perusahaan kecerdasan buatan yang didirikan pada tahun 2015 oleh Sam Altman dan Elon Musk Chat GPT dirilis 30 November 2022, yang kemudian gak cuma menggemparkan industri teknologi dan internet, tapi seluruh masyarakat I mean, I think the best case is like so unbelievably good Like I can sort of, I can sort of think about what it's like when we make more progress of discovering new knowledge with these systems than humanity has done so far I can sort of imagine what it's like when we kind of like launch probes out to the whole universe and find out really, you know, everything going on out there I can sort of imagine what it's like when we have just like unbelievable abundance and systems that can sort of, you know, help us resolve deadlocks and improve all aspects of reality Dengan kecanggihan sistem kecerdasan buatan yang dimiliki, ternyata Chat GPT juga bisa mengakui kesalahan, menolak permintaan yang tidak patas, dan melakukan segala bentuk percakapan seperti berdialog dengan manusia Chat GPT dibuat untuk mengikuti instruksi dan memberikan respon secara rinci Jika kamu mau coba, bisa kunjungi situs chat.openai.com dan login akun dengan akun Gmail Setelah berhasil, silakan masukkan kalimat pertanyaan atau pernyataan pada kolom percakapan yang tersedia Jika ingin tanggapan yang lain, klik opsi try again And the bad case, and I think this is like important to say, is like lights out for all of us I'm more worried about like an accidental misuse case But I can see the accidental misuse case clearly, and that's super bad But they're almost the same thing, like deep learning is just going to like solve all of these problems And so far that's what the progress has been And progress on capabilities is also what has let us make the systems safer and vice versa, surprisingly And so I think, and none of the sort of soundbite easy answers work Jadi, gimana? Menurut kamu chat GPT mengancam masa depan atau enggak? Dan kamu bakal pakai chat GPT enggak nih? Jangan lupa like, share, dan komen video ini